selamat menikmati bukannya sok jepang-jepangan sih tapi emang gue tuh suka nama-nama jepang dan nama youtube channel gue ini juga based on nama karakter dari final fantasy 14 gue, kalo kalian main ff14 bisa liat video-video savage gue jadi healer cupu by the way this will be my first voice over video ever so it might be awkward for me dan gue orangnya suka main-main sama accent english so please pardon me for that jadi dalam video ini gue melakukan kolaborasi dengan dua simmer yang sudah lama berkutat CL lah berkutat di bidang pembangunan The Sims 4 mereka juga ada youtube channelnya nah namanya julian 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 yang biasa dipanggil dita dan sims trooper yang biasa dipanggil tasha tema dari kolaborasi kita itu three style townhouse seperti yang kalian lihat di title gue jadi kita itu membuat townhouse dengan tema-tema yang berbeda-beda so gue mau cerita dikit nih gimana gue bisa kolaborasi dengan dua orang simmer yang kreatif ini kalau kalian belum lihat video-video mereka boleh ditengok gue udah taruh channel mereka di description di bawah mereka itu rajin banget bangun-bangun rumahnya dan hasilnya juga bagus-bagus keren-keren deh pokoknya so awalnya gue bisa kolaborasi dengan mereka itu jadi ceritanya dita itu approach ke gue di facebook kasih gue message yang udah sekitar 4 hari gitu gue gak buka karena gak ngecek my first impression itu sama dita orangnya fun dan baik terus yaudah gue bales katanya dia liat my speed build video yang mention di salah satu grup The Sims 4 lalu dia mau ngajakin gue kolaborasi untuk bikin townhouse nah dari situ gue kenal deh sama si Tasha si sims trooper dia juga orangnya baik dan suka membantu gue belajar beberapa hal baru sama mereka kayak mereka pake apa buat misahin ringnya biar gak ribet pas mau transfer transferan tray karena ini kan speed build kolaborasi pertama gue jadi ini pertama kali gue transfer transferan tray kalau misalnya kalian liat di dalam file tray itu misah-misahinnya itu susah tapi kalau pake kayak aplikasi gitu lebih gampang terus kita decide buat nunggu laundry laundry day baru keluar baru mulai build dan yang pertama build itu Dita dia yang buat dekorasi jalanan dan temboknya terus baru gue lalu Tasha lalu setelah Dita selesai buat gue buka plotnya lalu gue terpesona sama Tasha Dita dia bisa rapi gitu naro-naro bareng furniture-nya dan kesan rumahnya dia itu bright and family banget and the second thing yang ada di otak gue waduh ini lot gede banget bakal bisa berjam-jam gue bikinnya apalagi gue tuh baru main lagi The Sims 4 jadi belum terlalu biasa sama build-nya and yes I think it took me around 8 hours to build it oh terus tema townhouse gue itu italian so why I choose italian itu it's because I'm a hopeless romantic person yang suka sama something yang berbau-bau bunga atau tanaman menjalar atau something vintage gitu jadi apa sih hopeless romantic person itu kalau gue google koranya beginian a hopeless romantic itu an expression describing a person who has romantic notions about life for a hopeless romantic life equals love especially when that person is involved in a relationship he or she thinks about love and romantic romantic relationship in a different way than other people atau bisa juga diartikan hopeless romantic person itu orang-orang yang berangan-angan memiliki cinta romantis yang tidak realitis akibat terlalu sering nonton Netflix seperti gue atau film-film romantis lainnya ya intinya suka berhayal lah ya anyway back to my build gue itu banyak banget kegalauan pas bikin build contohnya pas bikin stairs-nya gue tuh pengen banget spiral stair please EA aduh kayak nunggu-nunggu stair baru yang gak cuman lurus ke atas gitu gak keluar-keluar gak tau bakal dibikin atau enggak jadi alasan gue mau spiral stair stair tuh karena gue ambil inspirasi dari sini terus dalam ngebangun house di The Sims itu gue paling kesusahan kalau disuruh bikin ruang-ruangannya gue lebih demen ngisi furniture jadi kalau kalian lihat ruangan-ruangan di townhouse yang gue buat tuh gak terlalu tertata rapi seperti Dita dan Tasha buat so karena tema gue italian gue taruh banyak dekor-dekor bunga khususnya di luar sama taneman menjalar well you can see gimana gue bersusah payah narok taneman yang di dinding itu karena lebih susahnya lagi rumah Dita di sebelah sampai kadang suka nyangkut nyangkut gak sengaja taruh taneman di rumah Dita ya hopefully gak ada yang nyangkut lagi dan udah gue cek juga terus gue juga demen banget rumah yang ada kolam renangnya jadi gue bikin rumah yang ada kolam renangnya dan gue taruh pohon yang gede biar kalau misalnya lagi musim panas ada teduhan pas renang tapi ya kalau misalnya to be realistic kalau rumah ini asli bakal repot karena kalau misalnya ada pohon di atas kalau perenang itu pasti daun pohon pohon jatuh jatuh terus harus sering dibersihin malah repot jadi struktur rumah gue ini ada 4 kamar tidur dan 4 kamar mandi nanti di akhir gue bakal kasih screenshot perlantainya di lantai paling bawah gue taruh guest bedroom ruang keluarga dengan fireplace dining room sama kitchen dan of course ruang buat laundry karena kita bikin spirit build ini pas laundry keluar jadi tiap rumah pasti ada tempat laundry di lantai atasnya gue taruh 2 kamar dan ruang santai atau ruang baca lalu di lantai paling atas gue taruh ruang kayak ruang keluarga juga buat nonton tv yang tadinya gue mau bikin gym tapi gak jadi terus ada master bedroom dan ruang kerja lalu ada ruang buat melukis juga di setiap lantai itu pasti ada satu kamar mandinya dan yang yang paling gue suka itu kamar mandi di paling atas yang terbuka dan walaupun terbuka kayaknya kesannya seger seger gitu kecuali kalau pas winter kali ya kalau misalnya mandi disitu ntar jadi es terus gue itu suka banget sama kamar yang ada balcony jadi setiap kamar disini pasti ada balcony biar yang tinggal disana itu bisa keluar menghirup udara seger anyway setelah tasya selesai build mereka tuh melakukan test drive yang gue gak lakuin pas habis build townhouse gue dan ternyata sims gue tuh gak bisa ke hot tub bagian belakang rumah gue nah pas gue test drive sendiri ternyata gue gak bisa masuk bagian atas rumah gue yang ada pintu depannya sama pintu belakangnya and you know what the reason is kan ada wind chime di pintunya dan ada lampu juga yang gue kurang taruh atas jadi gue harus fix semua itu dan tapi akhirnya kita udah fix semua and of course kita transfer transfer antre lagi dan filenya sekarang udah ready buat di upload ke gallery and finally rasanya seneng banget liat our different unique creation yang menurut gue bagus bagus semua dan punya style sendiri-sendiri jadi kalian yang di origin bisa search tree style townhouse yang kita buat kita semua upload ke gallery kita atau bisa download di link yang gue kasih di bawah nanti by the way pas Dita approach gue for the first time itu gue tuh seneng banget because gue tuh mikir at least gue punya temen di origin yang bisa diajakin kolep-kolepan so thanks Dita for approaching to me dan udah kenalin gue ke Tasha dan satu orang temen baru lagi namanya Nabila oh iya gue tuh kalau misalnya upload-upload speed build suka pakai background musik yang rada acep-acep dan yang gue pakai itu biasanya yang no copyright music kalau enggak nanti musiknya bakal kalau copyright musiknya bakal di mute sama youtube dan gue juga udah kasih linknya di bawah dimana gue dapet lagu-lagunya oh and enggak enggak semuanya lagu no copyright itu acep-acep juga jadi kalian kalau misalnya mau taruh lagu di your own video bisa search lah di channel yang gue kasih di bawah and that's all guys for this speed build video I'm so sorry gue rada serak hari ini rada batuk and kalau misalnya ada question regarding about sims atau apapun atau suggestion please comment below and don't forget to like and subscribe my channel see you guys next time bye 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 and Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton